Efek kekalahan yang diterima Suwon Hyundai N.C. Hill Stati dari Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks tampaknya belum sepenuhnya reda. Misi untuk merebut puncak klasemen lagi diusung Suwon Hyundai N.C. Hill Stati saat menjalani lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Hal itu tentunya tidak mudah diwujudkan oleh Lee Dahyeon dan kolega saat bersuah Gimcheon Korea Express Y High Pass, Rabu, 6 Maret 2024. Bertindak sebagai tamu, N.C. Hill Stati tumbang di tangan juara musim lalu tersebut melalui full set 2, 3, 13, 25, 25, 17, 25, 18, November 25, Oktober 15. Meski meraih hasil minor, tim yang dilatih oleh Kang Sung Hyong tersebut masih berhak membawa pulang 1 poin dari pertandingan ini. Ini menjadi kekalahan kedua beruntun bagi N.C. Hill Stati setelah akhir pekan lalu mereka juga mendapatkan hasil serupa. Adalah Red Sparks yang menghentikan catatan 3 kemenangan beruntun bagi tim yang dianggap sebagai kandidat kuat juara pada musim ini. Di perkuat pefoli Indonesia, Megawati Hangis Tri Pertiwi, Red Sparks menang 3-2 melalui laga full set yang cukup sengit. Untuk pertandingan hari ini sendiri, Laetitia Momabasoko yang menjadi andalan utama belum mampu menghadirkan hasil baik untuk N.C. Hill Stati. Pemain berkebangsaan Kamerun itu memang tampil menyumbangkan banyak angka yakni 30 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 37,7 persen. Dari kubu seberang, Fanja Bukilic juga menorehkan jumlah poin yang sama dengan attack success rate sebesar 38,7 persen. Tambahan satu angka ini membawa N.C. Hill Stati berhasil merebut puncak klasemen lagi usai tergusur oleh Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. N.C. Hill Stati berada di peringkat pertama dengan mengoleksi total 74 poin atau hanya unggul 1 poin atas Kim Yeon Kong dan kawan-kawan. Sementara itu, peringkat ketiga masih menjadi milik Red Sparks yang belum tersentuh kekalahan pada putaran ke-6 ini. Red Sparks sendiri akan tampil pada esok hari, Kamis, 7 Maret 2024 dengan menghadapi GS Chalte Soul Kicks. Pertandingan tersebut menjadi pertandingan yang penting karena kedua tim itu sedang bersaing dalam menjaga asa lolos ke babak playoff. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!